Hai Assalamualaikum masih bersama channel garis bantu kita akan melanjutkan video yang sebelumnya video sebelumnya kita sudah bikin dua still connection yang satu yang model ini kemudian ini model kedua untuk kali ini kita akan membuat still connection custom untuk yang di sini seperti gambar ini nanti ya Oke kita langsung saja pertama kita edit dulu yang ini ya kita ada dulu yang ini Hai klik skor dua ya edit type pada modify parameter klik edit kita akan menghilangkan stifener dua ini kita ke stifener stifener satu Hai stifener nomor dua sama nomor tiga akan kita hilangkan pilih 6 menurut tiga pilih 6 Hai Oke hilang klik OK klik apply kemudian klik ok kita akan mulai membuat connection custom kita akan membuatnya dari level 2 Hai inilah penampakan dari level 2 langsung saja kita akan kita akan menggunakan potongan profile tabbing Hai pada menu Hai pilih set Hai kemudian pilih kolom Hai kemudian pilih tabbing kita pilih tabbing satu tulis ini kita taruh di sini Hai kemudian kita taruh di sebelahnya Hai di Hai Hai Aksip ini kurang center kita ketik A, E, sudah center kemudian kita atur level dari pada tabin kita beri 300 base offsetnya dari level 1 kemudian top levelnya dari level 2 kita kasih minus 200 apply kita lihat di tambak kredinya jadinya seperti ini kembali ke level 2 kita akan skip stephener pilih pada menu step pilih plan kemudian set work plan pilih pick a plan pilih ok kita akan skip stephener plannya day of plan tabin media pilih ini sampai ke warna biru kemudian klik kemudian kita mulai skip oke oke kalau sudah tekan escape kemudian klik finish edit mode kita atur ketebalan misalnya saya kasih tebal 8 milen untuk yang setelahnya kita tinggal mirror pilih pick axis kemudian mirror lagi pastikan pilih kedua flat shiftner ini ya kita mirror lagi markup lightnya sudah menjadi 4 kita akan buka tampak baru tampak nanti datanya kurang kebawah kita pilih keempat shiftner plan kita akan turunkan dengan perintah move kemudian kita copy kebawahnya kita lihat di tampak 3D iya sudah seperti yang kita inginkan kemudian selanjutnya kita akan membuat plot disini kita pilih plot kita set waktannya klik plan klik ok klik plannya disini sampai ketemu sampai muncul garis biru klik pada move kita mulai skip plot ok ok escape kemudian klik finish edit model kita atur ketebalannya disini di thicknessnya kita kasih ketebalan 10 mili kemudian kita akan membuat plot pada panel ribbon kita pilih plot panas di 3 kita pilih plot kita pilih plot dan type film yang akan kita plot sudah terpilih 2 tekan enter kemudian pilih face nya sampai muncul garis biru klik kita akan skip di mana posisi plot kita offsetkan 25 ke dalam kemudian 40 ke bawah kalau sudah tekan kemudian klik finish edit model oke kita akan atur kita setting kita pilih bau yang hati pilih hati pilih antikadual nah setan kita pilih head and 2 invert kita checklist karjota apply oke kalau sudah untuk yang sebelah sini kita tinggal mirror saja dari level 2 kita mirror plot nya dulu kita mirror kemudian kemudian harusnya kita mirror setelah oke kita lihat kemudian untuk yang sebelah sini ada menu structure kita pilih kolom di type Terima kasih Klik 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 Kita akan tarot Kemudian Plat ini Akan kita mirror Mirrornya Jika kita pakai Draw Arcase Cari midpointnya Sudah Kemudian Plusnya kita mirror juta Mirror Draw Arcase Berikutnya kita mirror juta Mirror Draw Arc Kita cari midpoint Oke Oke Kita upper level Tabin dulu ya 300 300 Sama Minus 200 Oke Kemudian Kemudian kita akan sketch Untuk stephener Yang sebelah luar sini Pada menurut Pada menurut kita Click 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 Set aksis Click Click kita skip di sini kalau sudah tekan escape leave it is added mode kita beri ketebalan sebabnya telah ditampak seperti ini kurang ke bawah kita move kita akan copy juga kita akan copy aku tetap ke sini coba kita lihat dalam bukti ya ini kita copy sudah ini berita copy aku ke sini Kemudian untuk yang sebelah sini kita tinggal mirror aja ya Kita tinggal mirror Kita kasih tab BIM dulu Iya, kita akan meletakannya disini Tekan Space pada keyboard Oke, kalau kita tekan Escape Kita akan meletakannya Playa Meletakannya 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 Untuk yang sebelah A1 ini kita tinggal copy yang dari A3 Kita copykan ke A1 Kita juga bisa mirror Kita kasih kolom Kita kasih kolom Kita kasih kolom Kita kasih kolom Sekarang kita mirror pelatnya Sama pelatnya Atau copy saja Atau copy saja Oke sudah copy Kita lihat Sudah tersepi Kemudian kita akan membuat Baseplate Baseplate disini Pada panel keyboard kita pilih connection Kita cari Baseplate Pilih kolom Kemudian Kemudian Pada Start Tekan Enter Tekan muncul Baseplate Ini bentuk defaultnya Kita akan setting lagi Pilih Baseplate klik edit type ada modify parameter klik edit oke ada black thickness kita isikan 16 mili enter kemudian base flat dimension cek ticnya kita hapus projection 1 25 projection 2 sama 25 projection 3 misalnya 37.5 37.5 enter kemudian angkur paralel webnya kita seti jaraknya misalnya 100 kemudian angkur paralel fly kita isi 130 kemudian kita setting angkur 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 panjangnya kita kasih yang 40 cm modelnya seperti ini teman-teman bisa pilih banyak model ada yang J ada yang J angkur ada yang J squat angkur saya pakai yang normal kemudian kita akan kasih stiffener and flat kita akan beri di tengah hangin middle stiffener grade stiffener kita isi both side both side berarti kedua sisi terisi ketebalannya kita kasih 8 minggu baiknya kita kasih 120 size inside ini korna korna ini kita kasih 10 misalnya enter untuk bentuknya bisa conference bisa conference atau none berarti tidak ada corner kita pilih yang strike kemudian untuk outset chamber kita isi 140 cukup kalau sudah cukup kita tinggal ok klik ok disini kemudian apply klik ok lagi ok sudah di sekarang untuk yang berikutnya butuh kolom lain sama caranya pilih connection base flip pilih kolom pilih pedestal enter kemudian Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.